Raja Jalanan, enjoy aja men Oke, semangko Raja Jalanan, enjoy men Oke, makasih bang Raja Jalanan, enjoy aja men Oke, mantap sih Raja Jalanan, enjoy aja men Raja Jalanan, enjoy aja men Raja Jalanan Transportasi, vlog Dan travelling Enjoy aja men Sampai jumpa Oke, siap Iya, makan bang, makan dulu Oke, para kawan-kawan subscriber dan penonton Setia Raja Jalanan dan seluruh Penghuni Kerajaan, enjoy Hari ini, tanggal 9 Desember 2020 Kita berkesempatan ketemu dengan Bang Pauzi Iya Cincu BIS LS 220 Holongnyao Sekarang Bukan lagi Pelormedan ya bang Agak Oh iya, agak Beralih sikit ya Jadi Gimana kabarnya bang Woi Sehat ya, Alhamdulillah Peace Semangat ya Semongko ya bang Semongko Saya salut sekali nih Jalanan Enjoy aja jalanan Enjoy aja men Itu yang saya lihat tuh Dan saya melihat orang-orang yang enerjik Ya kan bang Sigap 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 Enerjik Enjoy dalam keren apapun Apa yang meletakkan belakang itu bang Kenapa Kawan-kawan disini sangat harmonis Saya lihat Enjoy bahagia lah Dalam melakuin Kompakan itu kan Jadi Saling memanju semua Iya Apakah ada bang Posisi membuat sebuah SOP Atau bagaimana Standar operasional Kita harus selalu enjoy Di depan penumpang Dimanapun gitu Ya Depan penumpang harus enjoy Harus ramah Iya ya Menarik penumpang Supaya ikut sama kita lagi pulang ya Iya Seperti itu ya Karena memang ada slogan LS itu ya Naik penumpang Turun Harus ikut kita lagi Jadi saudara bang Iya Karena sudah jadi saudara Pasti akan ikut lagi Iya kan Nah Ini Tadi dari Medan Apa namanya Abang Berapa jam menempuh ke sini Satu hari ya Oh Kondisi penumpang gimana bang Ada berapa jiwa Dari Medan 8 8 ya Ada lagi Ada Jawa pendek Bukit tinggi Kembali lagi jawanya 8 Oh iya ya Si Dimpuan ada naik gak bang Loket si Dimpuan Gak ada yang kosong Paket gimana bang Aman Tadi itu waktu saya ikutin di belakang itu Seru kali bang Rasa kayak nyamuk saya Kenapa saya kayak nyamuk Saya rasa dipoging Sama kenal potnya itu Kenal pot kulir? Iya Jadi witam dia berasap asap itu kan Tau bang Tau bang Pengusir nyamuk itu Jadi Rasanya kita di belakang itu Kayak di Di poging Tapi karena Tapi karena kita semangat mengejarnya Bodoh amat Enjoy aja men Ya kan pokoknya Pokoknya apa bang Kalau dibuat kata lain semongko itu kan semangka kan Tau bang kepanjangan dari semangka? Turun tau Ada kepanjangan sebenarnya bang Apa kepanjangan ya? Siapa tau berguna kalimat ini buat kawan-kawan Semangka Semangat kakak Itu singkatannya Semangka Semangka Semangat kakak Jadi kan cocok juga Buat kawan-kawan kru 220 kan Yang selalu semongko kan Karena mungkin di bahasa Jawa Jadi semongko 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 Iya Jadi semangka itu bang Singkatan dari Semangat kakak Berarti kakak Pauzi Kakak Pahmi Kakak Parhan Kakak Arif Semuanya harus semangat Ini bang Ini kan kita di rumah makan Pondok Pudung Menurut abang rasanya disini gimana makan? Nyaman Enak Enak ya Yang bikin enak itu apanya bang? Pemandangannya Oh Dekat sungai Iya ya Anginnya kencang Oh iya dekat sungai Terasa di sawah Iya ya Terasa di sawah Apa Apa karena ini Apa namanya Masih terasa kali Lidah mandelingnya gitu loh Cita rasanya gitu ya Cita rasanya mandelingnya Ah Gini bang Apa namanya Sejauh ini kan abang liat Abang ini viral nih Dimana-mana Gimana tanggapan-tanggapan Dari Pens-pens ketika Tadi juga lah Saya ngikutin Pasti ada jalan yang Bikin gini-gini Gini-gini tuh Kayaknya itu Udah menjadi virus Itu saya lihat Gak cuma COVID aja Yang menularkan virus Tapi LS220 juga Menularkan virus Semongkok Tadi ada kan Dekat pos polisi Apa ya Gini-gini aja Nah itu Artinya kan Itu bagi saya itu Sebuah hiporia Hiporia itu kan adalah Sebuah kebanggaan Kepada sesuatu yang itu Muncul dalam diri seseorang Dan dia mengekspresikannya Karena 2020 punya slogan ini Dia juga gini Bang Ada yang mau ditanyakan Sama saya Balik Balik bertanya Raja Jalanan Raja Jalanan Enjoy aja Men Ada mennya Ini bang Udah berapa lama Bang jadi Cinco Udah lama lah 10 tahun 1 tahun ya 10 10 Di 2020 ini Ya Mulai jadi kenek Namanya bang Bersaya Berarti ini Gak pernah ganti-ganti Nomor Nopinnya ya Wah ini Abang ini Bisa dibilang Legendaris lah juga Di 2020 Pemain Jogja Yang tinggal Samsul 221 Bang John Ya Saya Itu pemain Asli Jogja semua Yang lainnya itu Berarti Pendatangan Yang sudah Maksudnya Mungkin sebelumnya Belum track Ini dikirim ke sana Gitu ya Oh Karena Nomor 1 lagi Almarhum Oh Almarhum ya Bang Iwan Bang Iwan ya 253 Cinco 253 itu Bang Iwan paling top Oh Sebelum Bang Sangkot ya Ya Betul-betul Betul Jadi Daripada Pak Samsul Pak John Bang Bang Pak Uzi Siapa yang paling duluan DLS Trip Yogyakda Pak Samsul Pak Samsul ya Baru Pak John Lama-lamanya Ada pensiun Kayak Pak Salman Oh gitu ya Baru Pak John gitu Nggak Pak Samsul Ya Pak Samsul Pak Salman Pak Salman Baru Mendiang Bang Iwan Bang Iwan Pak John Urutan berapa Setelah Lima baru Abang Iwan saya Ada pensiun Pindah ke Jakarta ILS juga Iya Baru Abang di urutan keberapa Kira-kira Orang lama di Jogja Paling belakang Paling belakang ya Karena saya mulai dari Kenek Oh Iya Tapi kan bisa dibilang Kalau udah merintis dari Kenek Sampai sekarang Kan setia kali namanya itu Iya kan Nggak pindah-pindah Nopin Bisnya juga itu-itu aja Itu juga Maksudnya si Kuler ini Iya Kan kadang ada itu Ganti body Ganti mesin Tapi nomornya sama Tetap ini mobilnya Oh Iya ya Sudah Dua Tiga kali Dua kali Ganti pak Rebody ya Ganti body Ini bang Apa namanya ya Gimana bang Menanggapi Fans-fans di jalan Apakah Dengan Senyuman yang hangat Iya ya Enjoy aja Enjoy aja main Saya Saya pokoknya Dari dulu Pengen kali sebenarnya Mau ngeliput 220 Cuma Nggak pernah ada kesempatan Kadang Saya juga sambil dagang bang Ambil jualan Iya kecil-kecilan Di pondok pesantren itu bang Jangan-jangan Sekolah kebetulan ini lagi libur Pas kali lah Kupantau kan Ada 120 melewat Wah kejarlah kan Kesempatan mas ini kan Nah Ini bang LS 220 ini kan eksekutif Ada saya lihat disitu tulisannya Klaten Emang sampai klaten abang Itu Panjang kisahnya Panjang ya Coba-coba dulu Panjang Bisa diceritain sikit Gimana itu kok ada Klatennya gitu loh Karena saya dulu Sebelum jumpa sama Orang rumah saya Saya dulu pernah pacaran sama orang klaten Oh Jadi itu abang sendiri yang buat Klaten itu Padahal Gak ada Padahal gak sampai klaten Oh jadi ada sebuah filosofi lah Kalau bahasanya Ada historisnya Ada kisahnya Kenapa ada klaten itu Itu yang dulu sering saya perhatikan tuh Kenapa ada klaten Padahal Kayaknya pool pun gak ada di klaten kan Yang ada Jogja sama Solo Itu kok ada klatennya Ada kisah ya Ada kisahnya ya Jadi Abang terinspirasi dari situ ya Angkat dulu Ini bang Terkait klaten tadi tuh Pernah abang Ini gak apa-apa di ekspos kan Maksudnya dipideokan Nanti jadi masalah sama kakak itu Sekian udah masa lalu ya Oh iya Jadi pernah dekat sama orang klaten dulu bang ya Makanya abang terinspirasi buat Medan Jogja Klaten Gak Solo gitu ya Gak itu karena disuruhnya Oh Tapi Solo ada gak tulisannya disini Gak ada kan Malah aneh gitu loh Itu Iya 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 Betul 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 Tapi ada juga tulisan Banda Aceh kayaknya dulu tuh Enggak Ada Di depan Kan Banda Aceh depan besar Sampak saya buat juga itu Itu masih sampai ke Banda Aceh sebenarnya Enggak ya Tapi kalau ada Banda Aceh Diterima lah ya Nanti dioper di Medan ke bis-bis Aceh gitu ya Oke 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 Jadi Itu kawan-kawan ya Saya dari dulu tuh penasaran sama klaten ini Kenapa? Karena saya juga kan lama di Jogja Saya nih Pernah di Jogja bang tinggal 15 tahun Setahu saya ALS cuma ada dua Kalau gak di Pulau Giwangan Satu lagi di Karangajar Solo sana Kok ada klaten lu pikir kan? Rupanya sudah terjawab ya Jadi ada sebuah Histori masa lalu Kisah bersama seseorang Jadi terinspirasi Beliau yang nyuruh gitu ya Dan sampai sekarang Kenapa gak dihapus bang? Karena orangnya udah gak ada Biar aja Oh biar aja lah ya Saat-saat dia pulang Oh ditengoknya klaten Dia numpang ya Tapi semoga jangan ada Cinta lama bersama kembali ya bang Nanti marah kakak itu Ini bang Ada satu lagi Aku tanya Pernah saya lihat Di video itu Yang waktu Ahmad Wildani Juga ngasih sumbangan Kata abang tadi ya Waktu kaki abang Sakit Sakit itu ya? Betul ya? Gimana itu? Masih sakit bang? Atau gimana? Enggak Bendingan ya Bendingan itu Kenapa bang? Bekas Berlanggar Oh berlanggar Jatuh lah jatuh di mobil ini Pasal kutuknya nek Terus kena gilas atau gimana? Gilas ban belakang Waduh ini kena gilas ban belakang ya kawan-kawan Tapi ini ada Pulang yang retak atau gimana? Enggak ya Ini tinggal bekas aja Tapi masih sakit gak itu bang? Enggak Kalau bayang tidur aja Bang tidur Oh kayak Terus obatnya sekarang apa dikasih bang? Antibiotik Oh antibiotik ya Oh gitu 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 Antibiotik Jadi begitu ya kondisi update Kondisi kakinya bang Pausi Sudah agak mendingan Tapi kalau saya lihat sih Masih agak apa ya? Korengan ya namanya itu Apa istilahnya itu? Bukan sekulit pak Oh ditempel ke situ Tapi itu belum 100% sembuh itu ya? Ya karena Pelan-pelan Pelan-pelan ya Ya mudah-mudahan lah bang ya Saya doakan sembuh Sesegera mungkin Dan ini mengganggu gak? Kalau abang lagi nginjak pedal Kopling kan Kayak kiri kan? Gak ada kendala ya Alhamdulillah lah Kalau gitu abang masih bisa Menapkahi keluarga Anak berapa bang? Satu Satu ya Oke anak satu Abang ini pelintas pulau Meninggalkan keluarga Dengan kondisi kaki Masih seperti itu Dan Alhamdulillah Masih semangat Semongko Semangat koko Semangat kakak Enjoy aja men Dalam menjalani rutinitas ya bang ya Nah oke bang Ini aku ada sedikit nih Apa sama abang nih Kasih sesuatu lah Salam perkenalan ya kan? Boleh ya? Oh Bukan apa-apa bang Apa aja tadi ya? Kok hilang? Berarti tebakan saya gak salah bang Wah Saya nebak-nebak tadi Ini Abang ini pakai merek apa gitu Ternyata Pilihan saya tidak salah Ini Nah Iya bang Semoga ini untuk Membantu teman dalam begadang Mantap Enjoy aja Men Oke bang Jadi gitu bang ya Saya mohon maaf Jika ada kata-kata yang Kurang sopan Ataupun Pemberian saya Baru bisa segitu Saya mohon maaf Baru itu dulu Terima kasih atas waktunya bang Semoga ada kesempatan Saya bisa ketemu abang lagi Dan tentunya bisa ngetrip Sama Waktunya saya sudahi dulu wawancara ini Raja jalanan Enjoy aja men Oke Semangko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dulu bang Bang Saya izin upload ke youtube bang ya Siap Makasih bang Beginilah kondisi mesin Si kulir jahat itu Kawan-kawan ya Kawan-kawan subscriber dan penonton Setia raja jalanan Ini dia Yang tadi nge-poging kami di belakang Emang kita nyamuk apa dipoging di belakang Pogingnya gak karu-karuan Hitam Hitam kali Hitam kali ya sabnya kawan-kawan ya Inilah dia Yang membawa si Haholong Yang WLSU 20 ini Menuju Yogyakarta ya Yogyakarta yang sangat berhati nyaman Ngayok Jakarta Hadiningrat Dia barusan habis tipis spot Sama bang parhan Dengan semboyan Tarik sis Semongko Pelormedan Oke LS220 Haholong Yau Akan segera diberangkatkan Dari Pondok Purung Menuju Yogyakarta Bang Hati-hati di jalan bang ya Siap Ini ya bang Belum kusala melewat kamera nih Bang hati-hati di jalan ya Semoga banyak penumpang Banyak paket bang ya Siap-siap Iya Siap-siap Ini penumpang-penumpang Sudah mulai Bernaikan Wah Kita salam dulu bang Pauzi dulu Bang Hati-hati di jalan bang ya Pokoknya semongko Sama enjoy jamin bang ya Oke siap bang Hati-hati di jalan Banyak paket Banyak penumpang bang ya Dan penumpang sudah Pada naik ke dalam Siap Ada lagi-ada lagi yang belum masuk Siap-siap bang Oke bang Siap bang Hati-hati bang Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe LS220 Waholongyau Dan Pelormedan Pemanasan mesin Sudah dimulai Sama bang Pauzi ya Persiapan-persiapan Bang Pauzi sudah Meraba-raba Perseneling Oke LS220 Segera diberangkatkan Oke ya bang Siap-siap-siap Semongko Aholongyau Mudah-mudahan Bang Pauzi dan kru Banyak dapat Penumpang dan paket di jalan Hati-hati bang Pauzi Segitu dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Bila ada kalimat Ataupun pengucapan saya yang salah Mohon kiranya saya dimaafkan Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersin Bużyna Bersin Bersin Jangka Bersin 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 Terima kasih.